Bom bunuh diri meledak di Mapolsek Astana Anyar, Rabu pagi. Kabit Humas, Poldai, Jawa Barat menyatakan. Pelaku meledakan sempat rekam kamera pengawas saat menerobos apel anggota Polsek sembari membawa dua bungkusan bom. Pelaku berusaha menyerang petugas dengan senjata tajam sebelum akhirnya satu dari dua bom panci yang dibawanya meledak. Pasca aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, petugas puslapforma bespori masih melakukan upaya penyelidikan di lokasi kejadian. Sementara Kabit Humas, Poldai, Jawa Barat, Ibrahim Tompo menyatakan. Sesaat sebelum meledakan diri, pelaku diketahui menerobos ke dalam Mapolsek Astana Anyar saat petugas tengah menggelar apel pagi. Tidak hanya menerobos pagar, pelaku juga sempat menyerang petugas dengan menggunakan sebilah golok sebelum akhirnya satu dari dua bom panci yang dibawanya meledak. Dua bom jenis panci tersebut dibawah pelaku di bagian depan serta belakang. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki material bahan peledak itu. Misalnya itu ada 10 dalam perawatan. Memang ada beberapa kredisi yang bermacam-macam dari masing-masing korban tersebut. Jadi dari kronologis, kita melihatnya dari CCTV. Pada saat dilaksanakan apel oleh anggota, kemudian terlihat ada orang yang masuk lewat pagar. Di mana pagar tersebut terhutung tapi tidak penuh. Jadi pagar itu terbuka sedikit, kemudian dari pagar tersebut dia dorong. Kemudian pada saat dia masuk, langsung mengayungkan golok dan langsung pengen menyerang anggota. Jadi belum sempat mengayungkan goloknya sampai kepada anggota, ledakan sudah terjadi. Terima kasih telah menonton!